Intro Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tuai kontroversi melalui tautan di laman Twitter pada 3 November 2021. Di salah satu cuitannya menuliskan, Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Tulis akun Twitternya, at Siti Nurbaya LHK. Menurutnya, menghentikan pembangunan atas nama Zero Deforestation sama dengan melawan mandat Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja, pernyataannya cukup berseberangan dengan tujuan dari adanya konferensi COP ke-26. Bahkan, politikus Partai Nasdem ini juga menolak istilah deforestasi yang digunakan untuk Indonesia. Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu berbeda dengan Indonesia. Tulis Twitter, at Siti Nurbaya LHK. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan Fekho merespon tautan Menteri LHK Siti Nurbaya soal deforestasi. Logikanya rusak kalau sudah seperti itu. Bum Menteri harusnya cabut pernyataannya. Malu kita di tengah komitmen dunia menjaga bumi dan fokus masyarakat dunia bicara environmental ethics, kata Irwan dalam keterangannya, Kamis 4 November 2021. Terkait cuitan pembangunan besar-besaran era Jokowi, lanjut Irwan, idealnya, ruang wilayahnya sudah harus tuntas dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RTRW Nasional sejak periode pertama Jokowi memimpin. Di sisi lain, dalam COP ke-26, pemerintah memfokuskan agar investor dapat berinvestasi besar-besaran ke Indonesia, terutama pada sektor ekonomi hijau. Terlepas dari pernyataan kontroversi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, berikut oleh-oleh pemerintah dari hasil konferensi COP ke-26 kemarin. Pertama, Indonesia berhasil menggait Inggris untuk berinvestasi. Pada tahap awal perhelatan tersebut, Indonesia telah mengantongi komitmen investasi senilai 9,29 miliar USD. Hasil investasi tersebut berhasil diraih Indonesia setelah menggelar CEO Forum yang melibatkan investor Inggris. Peserta forum yang terlibat juga merupakan perusahaan yang berada dari sektor energi terbarukan, sustainable commodities, keuangan, serta infrastruktur. Kedua, Indonesia ajak Amerika untuk melakukan investasi pada energi baru terbarukan serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, termasuk pengembangan mobil listrik dan baterai litium. Ketiga, Indonesia kerjasama dengan India. Kedua negara berkomitmen pengembangan vaksin serta perundingan Preferential Trade Agreement untuk tingkatkan perdagangan dan investasi bersama India. Keempat, pemerintah mengharapkan bantuan dari Slovenia mendorong finalisasi perundingan Indonesia dengan Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement. Terima kasih telah menonton!